Saya punya feeling nanti hasil di pekan ini ya, dua kejelian itu akan menuai hasil nggak lama. Pekan ini saja nih, di pekan ini, itu sebetulnya ada dua momentum yang menunjukkan kejelian seorang Erick Thohir. Ayo udah penasarankan di momentum apa kejelian Erick Thohir terlihat? Si Nini ngasih tau. Momentum pertama adalah statement beliau ketika mengatakan bahwa kita lupakan, kita rayakan kemarin kemenangan dapet si Gims gitu ya, atau emas, medali emas, sepak bola, lalu kita lupakan. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin peningkatan, ya Asia Tenggara itu harus dibiasakan juara jadi hal yang biasa gitu. Biasa Asia Tenggara saatnya menatap Asia. Nah ketika di Asia jadi yang terbaik, lalu terjadi terus-terusan, ah biasa juga gitu ya, baru level dunia ya, baru level dunia yang kita tunjukkan. Nah kalau Asia Tenggara aja udah terus-terusan, digorifikasi itu bahaya juga buat mental ya. Kedua, lalu kecil yang kedua adalah menjadikan Jepang sebagai partner untuk benchmark. Karena Jepang ini, teman-teman, dia punya roadmap yang jelas. Jepang, teman-teman, Jepang itu sepak bolanya ya, dari mulai euforia, kultur, itu tertinggal jauh dari Indonesia tahun 90-an. Tapi mereka membuat roadmap dan gak ujuk-ujuk loh, gak ujuk-ujuk ya, ingin juara ini, ini, enggak. Mereka punya perencanaan yang matang. Dari mulai kompetisi yang berkualitas, lalu juga program-program tryout ya, untuk pemain muda ke Eropa. Sehingga pembinaan-pembinaan di segala kelompok umur Jepang punya itu. Main bola, kecintaan kita kepada negara kita. Karena itu, tadi, kita jangan biaya-biaya, kita mencari apa? Nyalin mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari ide. Ya. Terima kasih. Terima kasih.